Oke, selamat siang Bapak Ibu Jadi, di video kali ini kita akan bahas mengenai cara pakai kalkulator window dressing Jadi, kemarin hari, apa tuh, kalau saya nggak salah hari Sabtu Ya, hari Sabtu itu saya ada share kalkulator window dressing Dimana saya buat video, pada video sebelum ini itu pre-research window dressing Dimana bahas gimana nih peluang saham-saham buat bulan Desember Dan gimana kita bulan November kita manfaatin supaya kita bisa maksimal lah di bulan Desember Nah, di akhir video saya share bahwa Bapak Ibu bisa dapat kalkulatornya secara gratis Dan bagi Bapak Ibu yang belum dapat, mungkin nanti di link di deskripsi itu akan saya taruh linknya Nah, jadi Bapak Ibu isi Google formulir dulu Nanti di akhir akan dikasih link untuk download file Excel-nya Ini tampilan kalkulatornya Nah, kemarin ternyata banyak yang masih belum mengerti Ada beberapa yang masih belum mengerti mengenai cara pakenya Cara pakai kalkulatornya seperti apa Cara bacanya gimana Jadi, di sini saya buatin videonya Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dashboardnya itu terdiri dari 3 tabel Yaitu tabel bulanan, nanti saya buka aja lebih enak Oke, nah tabel bulanan, bulan November dan bulan Desember Ini artinya apa? Ini artinya dia ngasih tahu kinerja bulan November untuk masing-masing saham, untuk masing-masing tahun Untuk masing-masing tahun, masing-masing tahun Jadi, misalkan kalau di sini Di sini saham November, saham BBNI Itu 3,9% plus di baris 2010 Itu artinya Ini harusnya 9, sorry Nah, itu artinya apa? Itu artinya Saham Bank BNI pada bulan November 2010 Itu naik 3,9% 3,9% Naik Kalau turun lagi Ini yang minus 0,56 Artinya apa? Artinya pada tahun 2011 Saham Bank BNI itu turun 5,6% Dan seterusnya Cara bacanya seperti itu Nah, sama Nah, sama kan cara bacanya seperti itu Oke Nah, ini sahamnya tinggal ganti aja Kalau saham Sido, kenapa tulisannya belum IPO? Karena Sido baru IPO Mungkin 2013 akhir atau 2014 awal Saya nggak hafal tanggalnya Yang pasti belum ada datanya tanggal segitu Tahun 2013 belum ada datanya Makanya belum IPO tulisannya Nah, di 2014 Minus 6,6 Artinya apa? Pada November 2014 Itu saham Sido turun 6,6% Oke Harusnya sampai sini Semua udah ngerti? Nah Selanjutnya Itu adalah probability Ini ada 10 tahun 5 tahun 3 tahun Maksudnya gimana? Kalau yang 10 tahun Probability Maksudnya adalah Dalam 10 tahun terakhir Dalam 10 tahun terakhir Itu probability Kenaikan Bank BNI Itu 50% Artinya apa? 5 dari 5 Naik Eh, 5 dari 10 naik Nah, ini kita lihat Ijaunya ada 5 nih 1, 2, 3, 4, 5 5 Merahnya ada berapa? 5 5 1, 2, 3, 4, 5 5 per 10 50% 0,5 x 100 kan 50% Dengan rata-rata Rata-rata pergerakan harganya Itu minus 0,55 Ya, ini tinggal semua Di averaging Dari 2010 Sampai 2019 Nah, kalau 3 tahun Eh, 5 tahun Ya sama Dalam 5 tahun terakhir Kalau 5 tahun terakhir Berarti dari 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Itu saham Bank BNI Probabilitas kenaikannya 60% Dari mana? Dari 5 tahun 3 naik 2 turun 3 per 5 0,6 0,6 x 100 60% Dengan rata-rata kenaikan 2,68% Dan seterusnya Jadi, cara bacanya seperti itu Cara bacanya seperti itu Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, 3,9% ini apa? Ini Ya, ini tadi saya bilang Ini adalah kenaikan Sepanjang bulan November Kenaikan yang dimaksud seperti apa? Jadi, ini rumus untuk cari kinerja November Rumusnya adalah Harga closing di akhir November Dikurangi harga closing di akhir Oktober Ingat Untuk ngitung return Itu bukan Bukan dikurangi harga open Tapi dikurangi harga closing Periode sebelumnya Kalau periode sebelum dari Dari awal dari November Berarti awal Apa namanya? Awal Oktober Awal Oktober Eh, akhir Oktober Akhir Oktober Jadi, rumusnya kurang lebih seperti ini Misalnya kurang lebih seperti ini Jadi, seperti itu November Terus, cara bacanya tadi Sudah diajarin Nah, terus dua tabel ini Ini kan ada dua tabel Di bawah Di bawah Kalkulatornya ada dua tabel Tabel bulan November Dan Desember Nah, kedua tabel ini Itu digabungin Kedua tabel itu Ini digabungin Digabungin Jadi, tabel rekap Di yang paling atas Kalau di kalkulatornya Nah, di tabel rekap Di sini Tabel rekap di sini Oke Nah, cara bacanya Seperti apa? Jadi, cara bacanya Tabel rekap ini Dia menggabungin Periode 10 tahun Sama 10 tahun Periode 5 tahun Sama 5 tahun Periode 3 tahun Sama 3 tahun Probabilitas dan kenaikannya Jadi, contoh Di sini Saham Tower Probabilitas 10 tahun terakhirnya 70% Artinya 70% Saham Eh, 70% Saham Tower Di bulan November itu naik Berapa rata-rata kenaikannya? 2,81% Nah, ini dipindahin ke sini November Prob 10Y Average 10Y Dipindahin ke sini Sama Bulan Desembernya Tower Kita lihat 80% naik Dengan rata-rata 7,04 Dipindahin ke sini Seterusnya Udah 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 10 tahun Pindahin juga 5 tahun ke sini 5 tahun ke sini Terusnya 3 tahun Pindahin juga ke sini 3 tahun ke sini Jadi, kayak gitu Cara bacanya Cara bacanya Terus, gimana Strateginya, Pak? Gimana Strateginya? Gimana Cara pakenya? Tadi, cara bacanya Udah Cara pakenya gimana? Cara pakenya Ya, Bapak Ibu Harus menyesuaikan Strategi masing-masing Misalkan, di sini Saya kasih Contoh Strateginya Oh, iya Saya lupa kasih tahu Bahwa Kalkulator ini Tidak memperhitungkan Pemilu pil, pres Ada pengumuman GDP Ada Apalah Hal-hal Hal-hal lain Sentimen-sentimen lain Global Ataupun lokal Yang dipertimbangkan Itu gak ada yang dipertimbangkan Jadi, ini Cuma murni data Murni data Tidak mempertimbangkan Sentimen apapun Seperti itu Strategi pertama Balik lagi ke strategi Strategi pertama Bisa Mungkin Bapak Ibu Yang mau Memanfaatkan Opportunity Ah, saya mau Saham Yang sepanjang Bulan November Itu turun Jadi, saya beli Waktu dia turun Nanti waktu Desember Karena probabilitasnya tinggi Saya beli waktu November itu Ya, tinggal dicari Saham yang bulan November Probabilitas kenaikan yang rendah 10% Contoh Bank Danamon United Tractor Contoh PTBA Contoh Unilever Contoh Lalu Desembernya Naik Desembernya Probabilitynya Tinggi 70% 80% 70% 70% Nah, ini statistiknya 5 tahun terakhir 3 tahun terakhir Bahkan 3 tahun terakhir 0 0 33% 0% Buat BDMN United Tractor United Tractor PTBA Dan Unilever Statistik kenaikannya 100% 3 tahun terakhir Jadi, strateginya Seperti itu Itu strategi pertama Strategi kedua Apalagi Oh, saya mau cari Yang Novembernya naik Desembernya juga naik Yaudah Cari yang probabilitas Keduanya besar Besarnya berapa Ya, di atas 60% lah Contoh Ada Tower 10 tahun terakhir 70% selalu naik Bulan November Bulan Desembernya Juga selalu naik Artinya 2 bulan berturut-turut Probabilitasnya bagus Seperti itu Atau strategi yang ketiga Strategi yang ketiga apa Misalkan Saya cuma mau trading November aja Desember saya gak mau trading Misalkan ada orang yang Seperti itu Yaudah Tinggal cari Saham yang probabilitas Untuk bulan Untuk bulan Apa Untuk bulan Novembernya Tinggi Ya, ini contohnya Saya ambil Ada Tower Gudang Garam Sama S Hardware 60% Nah, jadi Seperti itu Cara pakenya Bisa juga Disesuaikan dengan Dengan strategi Bapak Ibu Masing-masing Misalkan Saya mau Window Dressing Beli saham Perbankan Beli saham BCA Saya mau nyicil 3 kali Ya, dicocokin Dengan kalkulatornya Bulan November Seperti apa Mendukung gak Strategi yang Bapak Ibu Mau terapkan Kurang lebih Seperti itu Jadi itu Apa namanya Cara baca Dan cara pake Kalkulator Window Dressing Nah, bagi Bapak Ibu Yang Belum dapet Kalkulatornya Linknya di deskripsi Silahkan isi formnya dulu Nanti langsung dapet Linknya untuk Download File Excel Download file Excel Seperti itu Dan Sekali lagi Saya ingatkan Disclaimer Bahwa Data ini Tidak memperhitungkan Tadi Ada pemilu Ada GDP Dan segala macam Enggak Ini cuma murni data Murni data Murni statistik Tanpa pertimbangan Lainnya Tanpa ditambah Tahun ini ada GDP Tahun ini ada Ada apa Ada COVID Dan segala macam Enggak Jadi ini murni data Ya, sekarang tinggal balik lagi Ke Bapak Ibu Mau bergerak dengan data Atau tidak Kalau tidak Ya, tidak usah dipakai Kalau mau Ya, mungkin bisa jadi bahan Pertimbangan Tambahan Seperti itu Oke Mungkin dari saya Cukup Rasanya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya